Manusia pada dasarnya memiliki sifat yang tidak akan pernah merasa puas Dan hal itu membangkitkan rasa penasaran saya untuk mencari tempat atau benda Yang mungkin bisa mengabulkan segala permintaan kita Keinginan dan impian manusia yang telah dilakukan namun hasil yang diterima tidak sesuai harapan Membuat beberapa orang percaya dan melakukan mitos yang ada pada suatu tempat Hal itu memang sangat sulit untuk dinalar secara logika Namun, tidak sedikit juga yang mempercayainya Mereka percaya dan bahkan datang ke lokasi untuk mencoba kemujurannya Berikut ini, ada tempat yang katanya bisa mengabulkan segala permintaan Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum like dan subscribe Klik dulu aja deh tombolnya, biar kamu ngeketinggalan informasi menarik selanjutnya Beringin Kembar, Yogyakarta Mitos ini bermula oleh sepasang beringin besar yang tampak kembar di tengah-tengah alun Yogyakarta Alun-alun kidul yang selama ini dikenal dengan sebutan Alkit Menjadi titik teramai di komplek keraton yang dikunjungi wisatawan selain alun-alun lore Kebanyakan pelancong yang datang ke Alkit, setidaknya pernah mencoba tradisi mas angin Yakni, menutup mata dan mencoba berjalan untuk melintasi celah di antara dua beringin Jarak antara dua pohon beringin tersebut memang cukup lebar Namun, dengan mata tertutup, untuk dapat melintasi celah tersebut bukan perkara mudah Tak sedikit yang gagal Melenceng ke arah samping atau bahkan nyasar ke jalanan yang mengitari Alkit Tradisi yang disebut mas angin itu sudah ada sejak masa-masa awal Kesultanan Yogyakarta Mas angin biasa dilakukan setiap malam satu suro Saat ritual topo bisu dilakukan Pada masa itu, para prajuri dan abdi dalam mengelilingi benteng Dan tidak boleh mengucap satu kata pun Mereka berbari serapi mengenakan pakaian lengkap adat Jawa Lalu berjalan dari halaman keraton menuju pelataran alun-alun melewati kedua pohon beringin tersebut Berdasar mitos yang beredar di masyarakat Merujuk pada tradisi mas angin itu Orang yang berhasil melewati beringin kembar dengan mata tertutup Berarti hatinya bersih dan lapang Hal itu diyakini untuk mengalap berkah Dan meminta pelindungan dari banyaknya serangan musuh Dari situlah mitos mulai berkembang Kalau bisa melintasi dua pohon beringin kembar itu dengan mata tertutup Konon, semua permintaan kita akan dikabulkan Ubin Stebuklas di Vilnius Di kota Vilnius, Lituania Terdapat sebuah ubin Yang konon diselemuti oleh sejarah panjang akan kemerdekaan negara Baltik Konon, siapapun yang dapat menemukannya Dapat meminta satu permintaan untuk dikabulkan Masyarakat Lituania percaya Sebuah ubin yang terletak di pelataran katedral Vilnius Dapat mengabulkan permintaan penemunya Namun, mencarinya bukan perkara mudah Karena pelataran katedral yang begitu luas Kepercayaan itu pun didasari dari kejadian yang dikenal dengan Baltik Way Pada tahun 1989 Pada saat itu, Lituania merupakan salah satu negara bagian Uni Soviet Namun, runtuhnya tembok Berlin turut memicu semangat Sejumlah negara komunis jajan Uni Soviet Untuk merdeka dan bangkit Kemudian, pada 23 Agustus 1989 Sekitar 2 juta orang yang berasal dari Lituania Latvia, dan Estonia Saling bersatu padu Mereka pun membentuk satu gerakan damai bernama Baltik Way Yakni, upaya gandeng tangan sepanjang 600 km tanpa putus Gerakan damai Baltik Way yang dimulai dari Estonia Hingga Lituania Berakhir di ubin pelataran katedral Vilnius Yang dianggap ajaib tersebut Pada akhirnya Gerakan Baltik Way dapat menyampaikan pesan kemanusiaan Dan membuat masing-masing negara Baltik Memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991 Masyarakat pun akhirnya menamai ubin tersebut dengan lantai ajaib stebuklas Karena kisah simbolik tersebut Dari situ, tidak sedikit turis yang datang ke pelataran katedral Vilnius Dan mencari ubin stebuklas Barang siapa yang menemukannya Diwajibkan untuk mengelilingi ubin tersebut sebanyak tiga kali berlawanan dengan arah jarum jam Dilanjutkan dengan satu kali lompatan Dan ditutup dengan satu tepuk tangan Setelah itu Barulah ucapkan satu permintaan dari dalam hati yang terdalam Porcellino patung babi Florence, Italia Salah satu tempat yang dipercaya dapat mengabulkan permintaan orang adalah Florence Di dalam kota yang terletak di Italia tersebut Terdapat sebuah patung babi bernama Dua Porcellino Yang dipercaya mampu mengabulkan keinginan pengunjungnya Patung babi yang terletak di daerah Mirsato Nuufo tersebut Dibuat dari perunggu dan dibangun sejak tahun 1634 silam Porcellino memiliki tubuh yang warnanya agak memudar di bagian hidungnya Konon katanya Saat Anda mengelus moncong babi tersebut Lantas memasukkan sebuah koin ke dalam mulut si babi Lalu koin tersebut jatuh Maka itu pertanda jika keinginan Anda akan dikabulkan Pohon koin, Cumbria, Inggris Di negara Inggris pun memiliki tempat yang penuh dengan kajaiban Konon katanya Saat Anda menancapkan sebuah koin ke pohon yang terletak di hutan bernama Cumbria Maka Keinginan Anda akan terkabul Mitos tersebut memang terdengar begitu aneh Namun nyatanya Hal tersebut justru dapat menarik perhatian banyak wisatawan Untuk mengunjunginya Mereka berbondong-bondong untuk menancapkan koin Hanya agar permohonan mereka terkabul Atau iseng belaka Uniknya Hal tersebut tak hanya ada di Inggris Di Skotlandia dan Irlandia Ternyata ada juga tempat yang membuat orang-orang kerap berdatangan Untuk menancapkan koin dengan harapan permohonan mereka dapat dikabulkan Sebaliknya Apabila ada orang yang berani mencabut koin yang tertancap pada pohon tersebut Maka si pencabut akan jatuh sakit Kuil Karnak, Mesir Mesir memang menyimpan banyak sekali artefak sejarah dunia Seperti salah satunya adalah Situs Kuil Karnak Yang terletak di dekat kawasan Luxor ini Namun Kuil Karnak tak hanya menjadi tempat penuh sejarah Karena dia memiliki mitos yang bisa mengabulkan permohonan para wisatawan Di dalam Kuil Karnak ada sebuah artefak kuno Yang berisi cerita kehidupan setelah kematian Jika Anda ingin permohonan Anda terkabul Maka Anda harus mengeliling artefak sebanyak tujuh kali Berlawanan arah jarum jam Black Madonna Di arah Santa Maria Demonsirat Spanyol Para wisatawan yang datang ke tempat tersebut Biasanya menyentuh patungnya Sambil meminta permohonan Setelah 3 bulan Percaya tidak percaya Menurut masyarakat setempat Permohonan Anda akan terkabul Kastil Blarney, Irlandia Ada sebuah mitos unik yang berkembang di Kastil Blarney ini Menurut kepercayaan setempat Jika Anda bisa mencium Batu Blarney Maka permohonan Anda akan dikabulkan Untuk menggapainya Anda harus berbaring dan menjelurkan kepala setinggi mungkin Sembari berpegangan pada pala besi yang ada Namun Anda harus mengantri untuk mencium si batu bertuah ini Karena tercatat ada 400 ribu orang Yang ingin menciumnya juga setiap tahun Terima kasih telah menonton